Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Adik-adik, salam jumpa kembali di channel KPM Seikhlasnya bersama Kak Riki dalam program Berbagi. Belajar bareng Kak Riki. Adik-adik sekalian, pada kesempatan video kali ini Kak Riki akan mengajak kalian untuk belajar materi kelas 4 tentang pecahan senilai. Nah adik-adik, kalian tahu tidak pecahan itu apa? Ada pembilang, ada penyebut, lalu misalnya kalau Kak Riki punya pizza, ini pizzanya. Lalu pizzanya Kak Riki potong menjadi 4. Seperti ini ya. Satu potongnya, Kak Riki berikan untuk adik Kak Riki. Nah, kalau dalam bentuk pecahan, ada yang tahu tidak? Pecahannya berapa? Benar, satu per empat ya. Sekarang, Kak Riki punya pizza yang sama, tapi dipotongnya jadi 8. Sret-sret. Lalu, Kak Riki akan memberikan dua potong untuk adik Kak Riki yang satunya lagi. Ada yang tahu tidak berapa pecahan yang ditunjukkan oleh bagian pizza tersebut? Iya, 2 per 8 atau 1 per 4. Nah adik-adik, ternyata potongan pizza yang kanan ini 1 per 4 dan yang ini 2 per 8 itu nilainya sama. Kalau kalian perhatikan, besarnya juga sama ternyata. Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini, Kak Riki akan mengajak kalian belajar matematika dengan cara MNR, Matematika Nalaria Realistik. Kita akan membahas tentang pecahan senilai. Perhatikan berikut ini. Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang mengenal pecahan senilai. Perhatikan ya, pemaparan ini. Sebelumnya, adik-adik, kita akan membahas mengenal pecahan senilai dengan metode MNR atau Matematika Nalaria Realistik. Perhatikan ya, kita mulai pembahasannya. Adik-adik, yang akan kita pelajari pada metode MNR, pertama ada masalah nyata, yaitu apa itu pecahan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada pemahaman konsep, apa yang dimaksud dengan pecahan senilai. Yang ketiga ada penalaran dan komunikasi, yaitu soal HOTS, Higher Order Thinking Skill, tentang pecahan senilai. Dan yang keempat, kesimpulan. Jadi, kita akan menyimpulkan pengertian pecahan senilai. Sekarang kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu masalah nyata. Adik-adik, perhatikan. Nala mempunyai sebatang coklat. Kemudian, ia membagi dua sama besar coklat tersebut untuk dibagi dengan Ria. Nah, coklatnya seperti ini adik-adiknya. Ini ada coklat, oleh Nala dibagi dua, lalu diberikan satu bagian kepada Ria, dan satunya untuk Nala. Jadi, satu bagian ini untuk Nala, dan satu bagiannya untuk Ria. Nah, adik-adik sekalian, Nala membeli lagi coklat yang ukurannya sama untuk diberikan kepada Ali, Bayu, Cika, Deni, Eka, dan Fani. Agar potongan coklat yang diterima oleh setiap orang sama besar dengan yang diterima oleh Ria, maka berapa coklat lagi yang harus dibeli Nala? Ada yang tahu tidak berapa jawabannya? Satu coklat itu cukup untuk Nala dan Ria. Dengan potongan sebesar ini, adik-adik ya. Nah, berapa coklat yang harus Nala beri lagi supaya Nala bisa memberikan potongan coklat yang besarnya sama kepada Ali, Bayu, Cika, Deni, Eka, dan Fani. Nah, adik-adik, pertanyaan tersebut bisa terjawab ketika kalian sudah memahami tentang pecahan senilai. Oke, sekarang kita bahas pemahaman konsep di MNR ya, adik-adik ya. Nah, kalian boleh jawab masalah nyata ini di kolom chat. Silahkan, di Youtubenya kalian jawab ya. Kita lanjut terlebih dahulu tentang pemahaman konsep pecahan senilai. Nah, adik-adik, kakak punya satu kertas, kakak bagi dua. Maka, bagian yang berwarna biru itu adalah satu per dua bagian kertas. satu itu menunjukkan si warna birunya, dua itu menunjukkan semua bagiannya. Makanya, yang warna biru itu disebutnya satu per dua, atau bisa disebut setengah. Sekarang, kertas yang ukurannya sama, kakak bagi menjadi empat bagian. Perhatikan tuh, yang garis putus-putus. lalu yang berwarna biru itu ada dua bagian. Kalau dibuat pecahan, jadi dua per empat bagian kertas. Lalu, kertas yang sama, kakak bagi menjadi delapan bagian. Masih yang berwarna biru, itu empat bagian, dan dibuat pecahannya menjadi empat per delapan bagian kertas. Adik-adik, pertanyaan kakak adalah, apakah bagian kertas warna biru yang paling atas dengan yang di tengah dan paling bawah sama? Sama ya, tapi dalam bentuk pecahannya, mereka, lihat, bilangannya beda-beda kan? Yang paling atas, itu satu per dua, yang tengah, dua per empat, dan yang paling bawah, empat per delapan. Ketiganya, itu nilainya sama, adik-adik. Lihat, bagiannya sama kan? Sama persis, tapi, bentuknya, bilangannya berbeda, padahal mereka adalah nilai yang sama. Nah, yang seperti ini, adik-adik, disebut pecahan senilai. Jadi, walaupun bentuknya berbeda ya, adik-adik ya, pembilang dan penyebutnya mungkin berbeda, tapi, mereka bisa dikatakan senilai. Nah, ingat adik-adik, satu itu sebagai pembilang, dua sebagai penyebut. Kalau dua per empat, dua sebagai pembilang, empat sebagai penyebut. Kalau empat per delapan, empatnya sebagai pembilang, delapan sebagai penyebut. Kita perhatikan ya, jadi kan yang ketiga-tiganya, ternyata pembilangnya berbeda, penyebutnya berbeda-beda, tapi nilainya sama. Apa buktinya? Buktinya, lihat pada gambar, bagian berwarna biru sama besar. Nah, adik-adik, kita bisa sedikit menyimpulkan, adik-adik, bahwa ternyata, satu per dua, nilainya sama dengan dua per empat, dan nilainya sama juga dengan empat per delapan. Nah, ini adalah pecahan senilai. Seperti itu adik-adik ya, pecahan senilai. Semoga kalian bisa pahami ya. Oke, sekarang perhatikan adik-adik. Satu per tiga, itu senilai dengan dua per enam. Wah, dari mana ya? Kan pembilangnya beda, penyebutnya beda. Nah, adik-adik, perhatikan, ternyata, untuk membuat pecahan senilai, pembilangnya bisa kita kalikan dengan sesuatu, nanti penyebutnya dikalikan juga dengan sesuatu tersebut. Jadi, kita kalikan pembilang dengan sebuah bilangan, dan penyebutnya harus dikalikan dengan bilangan yang sama dengan perkalian pembilang tadi. Perhatikan nih contoh, sepertiga sama dengan dua per enam. Pembilangnya dikalikan berapa? Dikali dua ya, sehingga penyebutnya pun dikalikan dua. Sehingga, satu kali dua hasilnya dua, tiga kali dua hasilnya enam. Satu per tiga, sama dengan dua per enam. Senilai itu adik-adik. Sekarang coba, kalau dua per tiga, senilai dengan empat per berapa? Ayo, silakan. Ah, pintar-pintar nih ya. Perhatikan, empat. Empat itu adalah dua dikalikan dua. Pembilangnya dikalikan dua. Maka, penyebutnya juga dikalikan dua. Jadi, nanti yang di bawah menjadi tiga kali dua. Sehingga, dua per tiga akan senilai dengan benar. Empat per enam ya. Wah, pintar-pintar nih. Coba, satu lagi. Dua per lima, senilai dengan berapa per lima belas? Nah, berapakah pembilang yang tepat untuk menjawab soal tersebut? Wah, ini pasti langsung ketemu jawabannya nih ya. Sekarang perhatikan lima belas. Lima belas itu lima dikalikan tiga. Berarti penyebutnya dikalikan tiga. Kalau seperti itu, berarti pembilangnya juga dikalikan tiga. Atau dua dikali tiga. Maka, dua per lima senilai dengan enam per lima belas. Wah, sampai sini paham adik-adik? Masih coba pariki coba lagi nih, kariki coba lagi ya. Empat per dua belas senilai dengan satu per tiga. Yang tadi adik-adik yang di sebelah kiri, satu per tiga senilai dengan dua per enam itu dikalikan baik pembilang maupun penyebutnya dengan sebuah bilangan. Nah, kalau yang sekarang nih, empat per dua belas senilai dengan satu per tiga. Kalau yang ini adik-adik, ini kita bagi dengan bilangan yang sama. Empat. dibagi empat hasilnya satu. Dua belas dibagi empat hasilnya tiga. Sehingga empat per dua belas senilai dengan satu per tiga. Coba adik-adik, kakak berikan contoh soal. Empat per delapan senilai dengan dua per berapa ya? Silahkan. Sudah? Sekarang kita periksa jawaban kalian. Empat per delapan sama dengan dua per titik-titik. perhatikan perhatikan dua. Dua itu adalah empat dibagi dua. Pembilangnya dibagi dua, maka penyebutnya dibagi dua juga. Sehingga penyebut yang kita cari itu sama juga delapan dibagi dua. Dengan kata lain, empat per delapan senilai atau sama dengan dua per empat. Wah, siapa yang jawabannya betul? Wah, mantap. sekarang coba soal berikut ini. Sepuluh per lima belas senilai dengan titik-titik per tiga. Silahkan kalian coba. Sudah? Perhatikan, lima belas menjadi tiga itu dibagi lima. Penyebutnya dibagi lima berarti pembilangnya dibagi lima juga. sehingga pembilang yang kita cari sama juga sepuluh dibagi lima. Artinya sepuluh per lima belas senilai dengan dua per tiga. Siapa lagi yang betul? Wah, kalian hebat. Sampai sini paham bagaimana mencari pecahan senilai? Nah, adik-adik, itu adalah contoh-contoh dari pecahan senilai dan bagaimana kita menentukan pecahan senilai dari sebuah pecahan yang sudah diketahui. Bisa menggunakan perkalian, bisa menggunakan pembagian. Nah, adik-adik, sekarang kakak ingin mengajak kalian bagaimana mengerjakan soal hots tentang pecahan. Perhatikan, adik-adik. Nala sedang melihat kalender. Kalian punya kalender? Wah, tentu di dalam kalender itu ada nama-nama bulan adik-adik ya. Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, Nala menghitung banyaknya nama bulan yang berakhiran dengan huruf I. Pecahan yang tepat untuk menyatakan bulan yang dihitung Nala dalam satu tahun adalah titik-titik. Wah, coba, silakan kalian boleh jawab. Berapakah pecahan yang tepat? untuk menyatakan bulan yang dihitung oleh Nala. Berikan waktu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Wah, sudah ketemu jawabannya? Sekarang kita bahas ya. Nah, adik-adik sekalian, kita hitung dulu bulan apa saja yang berakhiran dengan huruf I dalam satu tahun. Oke, ternyata bulannya adalah Januari, Februari, Mei, Juni, dan Juli. Ada berapa? Ada lima. Dalam satu tahun, ada dua belas bulan. Berarti, pecahan yang tepat untuk menyatakan bulan yang dihitung Nala dalam satu tahun adalah lima per dua belas. Wah, siapa nih yang tadi sudah menjawab dengan tepat? Wah, hebat. Nah, adik-adik sekalian, itu adalah contoh pengerjaan soal HOTS tentang pecahan. Nah, adik-adik, akhirnya kakak akan membuat kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini tentang pecahan senilai. Jadi, pecahan senilai adalah suatu pecahan yang pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Atau, bisa kita sebut juga penyederhanaan pecahan. Nah, adik-adik, kalau pecahan senilai yang disebut penyederhanaan pecahan, itu pembilang dan penyebutnya menjadi lebih kecil ya. Kita sebut penyederhanaan pecahan. Adalah suatu pecahan yang pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Seperti itu, adik-adik ya. Jadi, nanti ketika kalian menemukan soal pecahan senilai atau pecahan yang disederhanakan, kalian sudah tahu bagaimana cara menemukan jawabannya. Nah, adik-adik kalian, demikian materi kita tentang pecahan senilai. Oke, adik-adik, demikianlah pembahasan materi pecahan senilai ala MNR, Matematika Nalaria Realistik. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang MNR, kalian bisa pelajari bukunya ya. Nah, seperti ini bukunya nih. Di mana belinya? Nah, kalian bisa beli di sini. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah pemaparan materi pecahan senilai ala MNR dalam program Berbagi Belajar Bareng Kariki. Jangan lupa ya, kalian subscribe channel KPMC Kerasnya, lalu klik tombol like-nya, dan hidupkan loncengnya, supaya kalian bisa dapat informasi materi-materi lainnya. Oke, demikian dari Kariki untuk pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada materi lainnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax